Sekedah Kalimantan Barat, Harison resmi dilantik menjadi pejabat gubernur Kalimantan Barat oleh Menteri Dalam Negeri menggantikan Sutar Meji. Dalam program awal, Harison akan melanjutkan program baik yang telah dilaksanakan gubernur Sutar Meji dan wakilnya Rian Orsan. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harison resmi dilantik menjadi pejabat gubernur Kalimantan Barat menggantikan Sutar Meji di kantor kementerian dalam negeri selasa pagi. Pelantikan ini langsung dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnapian beserta pejabat gubernur lainnya. Pejabat gubernur Kalimantan Barat, Harison mengatakan di awal menjabat dirinya akan berfokus pada pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, pengangguran, dan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 agar kondusif. Kita akan tetap meneruskan program-program yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sutar Meji dan Pak Rian Orsan. Kemudian memang kan ada penekanan-penekanan sebenarnya, pertama pengendalian inflasi, kemudian penurunan stunting, penurunan angka pengangguran, kemudian kemiskinan ekstrim. Dan bagaimana menyiapkan Kalimantan Barat untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini, dengan menjaga situasi agar lebih kondusif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Paisal Abu Bakar, Ainyus melaporkan.